Intro Malam Grand Final, event kreatif pasang giri Nokacung, Kabupaten Cerbon 2022 dihelat di Gedung Kaliandra Radar Cerbon Televisi. Perhelatan Nokacung yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini merupakan agenda tahunan untuk melibatkan generasi muda dalam mendukung sektor pariwisata. Pemerintah daerah Kabupaten Cerbon memberikan apresiasi tinggi kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cerbon dalam merangkul generasi muda untuk peduli terhadap pengembangan berbagai potensi dan kekayaan budaya di Kabupaten Cerbon. Bupaten Cerbon berharap para finalis Nokacung 2022 ini bisa menjadi duta pariwisata dan mampu mengenali Kabupaten Cerbon dengan beragam potensinya untuk kemudian dikenalkan kepada masyarakat secara luas. Sementara Wakil Bupati Cerbon mengharapkan kepada Nok dan Kacung, untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan sektor pariwisata dan mempromosikan berbagai sektor pariwisata agar bisa dikenal hingga ke mancanegara. Saya mengapresiasi ya karena memang ini dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cerbon karena mereka ini yang nantinya menjadi duta, wisata, kabupaten Cerbon. Kota sekomisi apa saja yang ada di Kabupaten Cerbon ini bisa kita jual untuk para wisatawan baik nasional dan pun macanegara. Di lain sisi dalam gelaran Nok dan Kacung 2022, Dinda Aisyah dan Widodo keluar sebagai Nok dan Kacung Pinili. Setelah melalui beragam penilaian dari Dewan Juri dan dianggap pantas untuk meneruskan tongkat estafet untuk memberikan kontribusi bagi sektor pariwisata.